Intro Pengendara sepeda motor yang didominasi oleh generasi milenial di kota Kupang NTT masih banyak yang terjaring polisi lalu lintas lantaran melanggar aturan saat mengendarai sepeda motor miliknya. Pantauan Teriberata TV, jajaran ditlantas polda NTT saat menggelar operasi dan penindakan di area jalan Uripsu Muharjo dan Muhammad Hatta tepatnya di Bundaran Bank Indonesia Kupang, terdapat puluhan anak muda generasi milenial usia 17 hingga 35 tahun yang masih saja tak menggunakan helm saat berkendara. Selain itu banyak juga ditemukan pelanggaran lain seperti tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan juga STNK. Untuk itu mereka pun diberikan sanksi surat bukti pelanggaran atau tilang. Operasi ini bertujuan untuk mentertibkan dan meningkatkan kesadaran para pengendaraan. Namun meski sudah beberapa kali ditindak tegas, masih banyak pengguna kendaraan yang tak mematuhi peraturan berlalu lintas. Hal ini memerlukan penindakan berupa hukuman pada pelanggar yang berfokus pada potensi kecelakaan berlalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Teriberata TV, Salam Teriberata! Terima kasih telah menonton!